Terungkap Biangkerok di balik langkaan minyak goreng RI Wakil Ketua 3 Dewan Minyak Sawit Indonesia, Delima Darmawan, mengungkapkan Biangkerok langkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. Setidaknya terdapat tiga alasan yang dapat menjelaskan masalah ini. Pertama, regulasi pemerintah terkait minyak goreng yang berubah-ubah dalam waktu singkat. Masalah itu membuat pasar minyak goreng menjadi tidak menentu dan tidak beraturan. Akibatnya muncul spekulan yang memanfaatkan mementum sehingga terjadilah kelangkaan minyak goreng. Kedua, kebijakan pemerintah yang pernah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng. Kebijakan itu menciptakan disparitas harga yang tinggi. Sebagai contoh, HET minyak goreng kemasan ditetapkan sebesar Rp14.000, namun harga di pasaran sudah mencapai dua kali lipatnya. Dengan begitu, disparitas harga yang terlalu jauh juga membuat pasokan minyak goreng terhambat. Delima Darmawan juga menjelaskan bahwa banyak sekali minyak goreng yang hilang dari jalur distribusi pasar akan tetapi justru berubah jalur ke distribusi pasar spekulan. Ketiga, kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan. Hal ini membuat jalur distribusi tak merata, bahkan lebih condong terpusat di Indonesia bagian barat seperti Jawa dan Sumatera. Sehingga menurutnya seharusnya distribusi minyak goreng merata ke semua daerah. Jadi, perlu adanya kerjasama dengan Dirjen Perhubungan Laut agar distribusi minyak goreng dapat terdistribusi dengan baik. Selain ketiga alasan tersebut, ia pun menambahkan bahwa kenaikan harga komoditas pangan dan energi juga menjadi alasan dibalik mahalnya harga minyak goreng. Tahun ini terjadi kenaikan harga komoditas yang luar biasa seperti gas, minyak mentah, nikel, paladium, gandum, hingga CPO. Menurutnya, harga minyak kelapa sawit mentah atau CPO sejak awal tahun ini mengalami kenaikan. Pada Januari lalu, harga CPO masih berada di posisi 1.350 USD per ton. Namun, dua bulan kemudian harganya naik 24 persen menjadi 1.680 USD per ton. Mencermati isu minyak goreng di pasaran tersebut, Hari Hanawi selaku wakil ketua 2 Dewan Sawit menyarankan beberapa hal. Pertama, perlu adanya kebijakan yang selalu siap sedia untuk menghadapi disparitas harga yang tinggi antara sawit di pasar global dengan pasar domestik untuk minyak goreng bagi konsumen. Kedua, minyak goreng untuk konsumen sebaiknya berada dalam kemasan, sehingga hijienitas terjamin dan mata rantai jalur distribusi akan lebih mudah. Dan terakhir, melihat dari sebab minyak goreng yang merupakan bagian penting dari hajat hidup orang banyak, sebaiknya dimasukkan ke dalam kategori pangan primer agar alurnya bisa dilacak di seluruh Indonesia.